Landscape alam di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, menawarkan ragam eksotisme yang sayang untuk dilewatkan. Banyak di antaranya yang menjadi pusat perhatian, salah satunya hamparan sawah hijau di Desa Bantaragung, Kecamatan Sindangwangi. Wilayah yang termasuk desa wisata Ciborpas tersebut saat ini tengah digandrungi kalangan muda-mudi dan keluarga untuk bersantai maupun beristirahat dari padatnya hirup pikuk perkotaan. Penasaran dengan keindahan dari kawasan yang berjuluk kubutnya Majalengka ini? Berikut selengkapnya. Salah satu daya tarik dari kawasan Ciborpas adalah jalan setapak yang terbuat dari susunan batu yang melintasi sawah. Jalan ini terbilang unik karena tertata rapi dengan desain yang dibuat berkelok. Di sini, pengunjung bisa menikmati hijaunya hamparan sawah sambil berinteraksi dengan para petani saat melintasi jalan tersebut. Bagi yang berminat, pengunjung juga bisa mencoba menanam padi melalui paket wisata yang disediakan. Biasanya, pengunjung juga kerap menjadikan jalan setapak Ciborpas sebagai tempat berselfie. Menurut para pengunjung, desa wisata Ciborpas memiliki keindahan yang mirip dengan suasana di daerah Ubud Bali. Terlihat dari banyaknya terasering yang mengelilingi di sepanjang sawah. Saat dilihat dari atas ketinggian, bentuk teraseringnya benar-benar mencuci mata, terutama saat sawahnya masih berwarna hijau. Selain itu, dari Ciborpas, pengunjung bisa meyibak megahnya gunung tertinggi di Jawa Barat, yakni Gunung Ciremai, yang berada di ketinggian 565 mdpl. Ciborpas menawarkan panorama eksotisme persawahan padi berundak. Panoramanya dilengkapi dengan suguhan lereng utara, Gunung Ciremai yang mempesona. Tulis akun Instagram Ciborpas. Bagi calon pengunjung, tak perlu khawatir dengan harga tiketnya. Mengingat biaya masuk hanya sebesar Rp5.000 saja. Bagi yang ingin menginap, pengelola juga menyediakan vila dengan pemandangan terasering dan gunung. Harganya cukup terjangkau untuk kalangan keluarga. Penginapan dengan view indah di Majalengka, Ciborpas. Tulis akun Eciboer Pass. Di sana juga ada berbagai sajian kuliner, hingga kedai kopi yang tentunya bisa dinikmati sembari menghabiskan masa berlibur. Diketahui, Ciborpas mulai dikembangkan tahun 2019 lalu dan masih akan dibangun dengan fasilitas penunjang menarik lainnya. Terima kasih telah menonton!